Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar cara reparasi tv sub yang kejalanya adalah indikatornya berubah warna dari merah biru merah biru Begitu Itu biasanya menandakan kerusakan pada modul power supply bisa dan juga modul horizontalnya kena Atau juga sirkit protektornya kena Yuk langsung saja kita kupas ya bagaimana cara saya mengidentifikasi mana komponen yang rusak mana yang perlu diganti Yuk ikuti saya Oke teman-teman tv sudah saya bongkar ya Tadi yang punya bilang kalau tv nya itu dingin Itu gampang menyala Bodohnya ya si yang punya itu menyiram Menyiram mesinnya Ya nanti teman-teman bisa lihat kondisi mesinnya seperti apa Ya langsung saja Itu adalah kondisi mesin Yang saya bongkar Teman-teman bisa lihat Basah Ini basah Yang ada Kerak Ada kerak-kerak Jadi tv nya disiram dengan sengaja Saking ampuhnya yang punya ini Biar adem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah 5 menit koprek ya Saya temukan Ini komponen Elko ini Mengalami Kapasitansi turun Jadi nilai ISR nya Sangat Besar sekali Saya ganti dan tegangan menjadi normal Ya setelah tegangan B plus normal ya Saya nyalakan bisa nyala Namun Lama kelamaan ya TV nya Light nya kedip merah-merah Nah Kedip merah-merah Setelah saya ukur Di Di daerah proteknya ya Di C22 Jemper 223 Ini Teman-teman bisa lihat Jemper 223 ini Jemper protek ya Saya potong Namun Masih Protek Masih Protek Nah Maka Saya Ukur Saya ukur Dari Pin 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Disini Pin 8 ini Strumnya kurang Seharusnya adalah 33V Strumnya mengalami Down Nah Hasil komponen yang Ini Saya curigai Ini Nilainya Melar Saya akan mencoba Menggantinya Nanti Apakah Bisa Sukses Atau Tidak Silahkan Disimak Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman saya usapkan terima kasih telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu dadah